Polisi mengamankan seorang pelaku pungutan liar di Terminal Peti Kemas JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku adalah operator kren atau alat derek yang melakukan pungli pada sopir truk peti kemas. Video amatir ini berasal dari seorang pengemudi atau sopir truk peti kemas. Truk peti kemas yang ada di depannya diduga menjadi korban pungutan liar pungli. Seorang pria datang diduga memintas jumlah uang sebelum dilakukan proses bongkar muat di Terminal Peti Kemas JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kepolisian yang menyelidiki kasus ini menangkap seorang pria. Pelaku pungli adalah seorang operator alat derek atau kren peti kemas. Besaran tidak besar, sekitar 5 ribu rupiah. Tapi kalau bila beberapa truk, cukup banyak juga kalau seandainya dikumpulkan. Apabila truk itu tidak dikasih, biasanya dilambatkan. Sehingga proses billing atau proses pengangkatan pelayanan ini menjadi terhambat. Yang seharusnya dia dapat nomor 1, kemudian dilambat-lambatkan menjadi nomor 10. Satreskrim Polres Pelabuhan pernah mengungkap kasus rupa di lokasi yang sama. Perbedaannya, kali ini pelaku adalah pemain tunggal. Modusnya sama, meminta uang pada sopir truk peti kemas sebelum melakukan bongkar muat. Jika tidak memberi, mereka diberi antrean paling belakang, mengutamakan sopir yang memberi uang pungli. Pelaku berinisial R ditahan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok. R dijerat pasal pidana tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Gendra Kurniawan, N News. Melaporkan.